Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan agenda turun lapangan meninjau sekolah SMP Negeri 1 Kota Jambi dan SMP Negeri 7 Kota Jambi. Tinjauan kali ini untuk melihat langsung penerimaan peserta didik baru. Jumat 22 Juli 2022, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengagendakan kegiatan turun lapangan ke sekolah SMP Negeri 1 Kota Jambi dan SMP Negeri 7 Kota Jambi. Dalam agenda turun lapangan tersebut, Komisi 4 DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen dan para anggota DPRD Komisi 4 lainnya. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen menyampaikan bahwa tujuan kegiatan turun lapangan kali ini untuk melihat secara langsung penerimaan peserta didik baru di sekolah tersebut. Anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Jambi tersebut juga mengatakan bahwa Komisi 4 DPRD Kota Jambi juga melihat sarana dan prasarana pendukung yang ada di sekolah tersebut diantaranya seperti bangunan dan ruang kelas untuk para siswa. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi berjalan lancar di sana, kami melihat fasilitas di situ ada kekurangan bom dekat, deknya yang perlu perhatian. Terus sekarang di SMP 7 langsung kekembang dengan kepala sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi berjalan lancar di sekolah tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi berjalan lancar di sekolah tersebut. Sandi, Jek TV, melaporkan.